Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Seorang asing yang belajar bahasa Indonesia, bercerita kepada saya bahwa dia kesulitan membedakan huruf B dan P. Nah, dia katakan untuk mengakalinya dia berkata, huruf B kakinya naik ke atas, sedangkan huruf B kakinya turun ke bawah. Seperti, ya hatinya yang mudah terarah ke yang ilahi, tetapi juga mudah jatuh ke dalam kegagalan dan kelemahan. pengalaman kecil ini menunjukkan kecenderungan manusia yang sangat mudah jatuh ke dalam dosa. Seperti kata Satu Paulus, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. jadi benarkah kita berani berbangga bahwa kita sudah sempurna? Apa yang kita anggap sempurna dalam diri kita itulah yang membuat kita melihat selumbar dalam mata sesama kita dan melewatkan balok dalam mata kita sendiri sehingga dengan mudah kita menghakimi mereka. Yesus yang adalah manusia yang paling sempurna tidak menghakimi ketika dia disalibkan. Malahan, dia memohonkan pengampunan dari Bapak di surga bagi mereka yang telah menyalibkannya, termasuk kita yang telah berulang kali menyalibkan dia dengan dosa-dosa kita. Sebaliknya, kita justru sering berbangga saat menghakimi sesama. Ingatlah, Yesus senantiasa hadir di dalam hati kita untuk mewarnai dunia ini dengan suasana surga. Marilah kita membawa kedamaian surgawi bagi sesama kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.